Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilwan musalin Wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in amba batu Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun ataupun kapanpun kalian menonton video ini Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa Walaupun hanya via video Dimana pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sedikit pengalaman saya Tentang perjalanan ataupun perjuangan saya Menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Baik, pepatah mengatakan tak kenal makata saya Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Akbar Hidayatullah Dan saya mengambil jurusan pendidikan lalu lintas udara Angkatan ke-25 Alfa di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Dan sekarang adalah tahun ketiga saya di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Baik, kenapa Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Dan kenapa lalu lintas udara Kalau boleh saya cerita sedikit Dari zaman SMA saya mulai memiliki ketertarikan terhadap bidang penerbangan Khususnya untuk menjadi seorang pilot Ataupun penerbang Bisa dibilang cita-cita saya dari SMA adalah menjadi seorang pilot Kenapa? Karena saya menganggap bidang tersebut seru Sangat teknis dan juga sangat menantang Otomatis Jika ingin menjadi seorang pilot Saya menemukan sekolah penerbangan Salah satunya yang terbaik Terbesar dan Yang tertua di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Yang namanya sekarang adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nah lantas kenapa saya malah menempuh di bidang lalu lintas udara Sebelumnya saya memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap bidang bahasa Inggris Dan setelah riset yang saya lakukan Setelah browsing-browsing tentang bidang apa saja yang ada di dunia penerbangan Saya menemukan bidang yang cukup cocok di hati saya Yakni bidang lalu lintas udara atau air traffic controller Kenapa? Karena meski berfokus di radio teleponi atau komunikasi dengan bahasa Inggris Bidang ini tidak kalah seru Tidak kalah teknis dan tidak kalah menantang dibanding bidang penerbang atau pilot Nah maka dari itu saya merasa bidang ini dapat Lebih jauh mengembangkan kemampuan atau ketertarikan saya terhadap bidang bahasa Inggris Dan saya dapat meningkatkan kemampuan saya di bidang bahasa Inggris Proses menjadi Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tentunya sebelum menjadi Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Banyak sekali rangkaian tes yang harus kita lalui dan harus kita lewati Seperti seleksi kompetensi dasar, tes potensi akademik, psikotest, tes kesehatan, tes kesempatan, dan juga wawancara Nah tentunya semua tes ini harus kita lalui dengan persiapan yang matang Dan untuk saya pribadi saya mempersiapkan diri saya dengan cara seleksi kompetensi dasar misalnya Dengan TPA dan psikotest saya mencari referensi soal yang sebanyak-banyaknya Kemudian meluangkan waktu saya setiap hari untuk mengerjakan soal Nah tujuannya apa? Agar saya terbiasa mengerjakan soal secara efektif Dan saya akan senantiasa ingat ataupun fresh ingatannya tentang soal-soal apa yang mungkin akan keluar pada hari H Nah untuk tes kesehatan saya menjaga kondisi fisik saya tetap perimah Dengan cara apa? Dengan cara menjaga makan, banyak minum air putih, banyak makan sayur, tidur yang cukup, makan suplemen kalau perlu, dan lain-lain Dan untuk tes kesempatan saya juga melaksanakan latihan setiap hari tentang poin-poin tes yang akan diujikan pada waktu ujian yang sebenarnya Seperti lari 12 menit, push up, sit up, lari yang kalapan secara mandiri Jadi pada saat hari H-nya tiba tubuh saya tidak akan kaget dengan latihan yang cukup berat Jadi saya cicil tiap hari agar pada hari H beban tubuh saya itu tidak akan terlalu berat Nah untuk tes wawancara saya juga meminta bantuan teman-teman saya untuk berpura-pura menjadi wawancara Agar saya terbiasa berbicara dengan orang lain dalam konteks wawancara Dan tentunya pada hari H saya akan lebih siap untuk berbicara dengan orang lain Nah kenapa saya melakukan semua usaha ini, kenapa saya yakin akan hasil usaha saya, kenapa saya tetap melakukan usaha saya Karena seperti firman Allah pada surah Arad ayat 11 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Nah artinya apa? Allah tidak akan membantu kita mengubah keadaan diri kita sebelum ada niatan dari kita untuk berusaha improve diri kita sendiri Untuk berusaha mencapai suatu tujuan Nah daripada itu saya percaya apabila saya melakukan usaha yang maksimal dalam mencapai tujuan saya Maka Allah akan senantiasa membantu saya dalam mencapai tujuan saya Nah yang kedua adalah kekuatan dari doa Senantiasa saya berdoa dan juga senantiasa keluarga saya mendoakan saya di setiap rangkaian tes Karena seperti firman Allah lagi pada surah Al-Mu'min ayat 60 Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan Nah saya percaya pada kekuatan doa dari diri saya sendiri dan juga dari orang tua saya Saya percaya karena kekuatan doa itu saya dapat beradab di posisi saya yang sekarang Nah dari kekuatan doa itu pula kita dapat menyadari bahwa kebershasilan kita itu bukan semata-mata hanya karena usaha kita Namun juga karena bantuan dari Allah SWT Nah apabila telah berusaha dengan maksimal dan kita juga telah berdoa dengan sehusuk mungkin Nah apalagi usaha yang bisa kita lakukan Nah jangan terpaku pada hal duniawi Jangan terpaku pada usaha seberapa besar usaha yang telah kamu lakukan Nah jangan terpaku pada semua hal itu Tahap terakhir yang harus dilakukan adalah tawakal atau berserah diri Seperti firman Allah pada surah Ali Imran ayat 159 Yang artinya kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya Nah setelah semua langkah, semua usaha telah dilakukan, semua doa telah dipanjatkan Nah yang terakhir harus kita lakukan adalah berserah diri Terhadap hasilnya apapun itu Yakinlah kalau misalnya Anda diberikan kesempatan untuk menjadi taruna Berarti itu adalah keputusan yang terbaik untuk diri Anda Baik, untuk menutup video ini saya ucapkan semangat dan selamat berjuang Untuk siapa saja di luar sana yang sedang berusaha menggapai impiannya Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa Dan ingat untuk bertawakal kepada Allah SWT Akhir kata saya ucapkan Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton